Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Sekarang kami berada di Kaliasin Dalam, tepatnya di Kelenteng 3 Bersaudara, Gang Naca 1 Nah, seperti apa? Ikuti bincang-bincang kami bersama Tatung 3 Bersaudara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Saya tahun berapa? Saya umurnya 18 Sekarang 28 Berarti sudah hampir rata-rata 10 tahun lebih ke atas semua Ini Kira-kira Siap? Pak Mariam Sifu Kalau kakak Sak Munyong Sak Munyong Dewi Batu iya kira-kira apa aja yang bisa dilakukan selain atraksi tatung ya pengobatan apa sih enggak ini selain tatung soto-soto jiji yang akim ini sementara dan mengobatin kalau atrasi tatung sudah biasa tapi kalau ada orang yang sakit minta bantuan tinggal di rumah ada orang sakit kasih cucu obatin baik sembuh sembuh ya yang ngobatin sifunya siapa Kak Malen sih sifu Oh gitu ya kalau kakaknya kalau saya sih ada anak kecil anak kecil tapi pernah penyembuhan ada ada ya sakit seperti apa sakitnya itu dapat hawa negatif dari anak itu terjejut dapat hawa negatif bawa ke saudara asal dari Ajin ini sipunya bisa ngobatin itu berarti ya ini berdua beradik ini ya tinggal satu orang lagi ya berarti tinggal beradik tatung semua satu klenteng nih ya ini ini Pak sahabat ini seperti kita saksikan sekarang ini dua-duanya cewek ya satu lagi masih di Taiwan mayok ngeng mau Ngu Suqiu tuh di Taiwan itu suhunya dari Nsukyu itu jadi jenderal jenderal jubah besi nah itu cuman beliau itu ada di Taiwan sekarang ini tinggal berdua nah mudah-mudahan yang di Taiwan dapat menyaksikan ini ya, ada kerinduan mau pulang ke Singkawang rindu gak sama abangnya abangnya ya, adik ya saya kakak, ini adik nah rindu gak kira-kira dengan yang di Taiwan nih rindu, ayo coba ngomong-ngomong rindu, rindu adik di Taiwan siapa namanya sebutkan aja Nsukyu, mudah-mudahan sehat selalu ya di sana ya, dirantau kak, apa kira-kira pesan sama adiknya yang dirantau semua kakak, sukses juga rindu juga sukses dan sehat lah ya ada rejeki bisa pulang Singkawang ini sahabat ya ini mereka 3 beradik bertatuk, ini bukan dibikin bunyat ini memang ada garis keturunan ya jika kaya aku, kaya diri dari leluhur ya memang, tadi saya sempat bincang-bincang dengan bapaknya adik-adik kita ini waktu pertama datang sampai kelabakan loh jadi orang tua sebentar-sebentar datang lah yang bilang akhirnya dibikinkan-kelenteng sudah ada tempatnya baru sipu kita teratur sekarang dipanggil datang gitu ya kalau empamanya tidak ada kelentengnya mungkin ya masih anggap belum ada tempat ya datang lah minta lah begitu iya, di kamar masing-masing lah ya ini ketika waktu belum ada kelenteng kayak gini kalau sipunya datang bagaimana maka 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 sebentar-sebentar datang sebentar-sebentar mau tangkap itu datang iya, mau lepas lah nggak bisa lepas mau masuk bantap iya dulu pernah tidak upaya untuk supaya tidak menerima gitu itu pernah tapi setelah diminta untuk dikeluarkan malah kena hukum sohaban ini dia hukumannya gimana hukum kayak gila-gila nah kayaknya nggak tahu apa-apa gitu jadi kayak gimana Kak kayak hukum kayak gila-gila gila-gila ya termenung terus ya orang pikir nanti termenung mau pengen kawinnya padahal termenungnya kena kena sipu kena hukum ceritanya itu nah tapi kalau Kak ini gimana kira-kira keisdiwanya susah kalau dihukum loh dihukum dihukum juga apa hukumannya kira-kira nggak tahu apa-apa pokoknya gila-gila tiba-tiba mau datang gitu kalau dia datang kita nggak tahu apa-apa gitu tapi seperti vegetarian ya iya hanya Sikcai dia mau ada Sikcai belum 36 hari dihukum makan PG 36 hari itu mutih puasa ya iya matco ya makco makco kayak begini nih makco oh makan daun ini daun ini campur nasi campur garam doang bang 36 hari tapi sehat daun matco ha sehat 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 mudah-mudahan apa yang diharapkan paling tidak seorang tatung itu mampu membantu orang nah ini jangan lupa nih alamatnya sahabatku ini di jalan Naca ini ya Naca satu ya bukan yang naik tangga punya bukan yang lihat bunga bangkai punya Naca yang sebelum tiba itu ada jalan pokoknya terus sampai mentok jalan tanah ada gerbang dari seng nah itulah tempatnya boleh sahabat nanti kalau ada perlu apa-apa silahkan coba kedua adik kita ya semoga kita memang berjodoh dan apa-apa yang kita mau bisa kita dapat di sini selamat menikmati ini Terima kasih telah menonton. 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 Tidak menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Ini sih ya. Jadi saya mendekati dalam kecil, dengan kecil, terasa membuat diantai untuk orang lain hanya yang sama. Karena itu miskin. Sampai waktu, yang haruslah. Sampai waktu, apakah kekayangan, dengan misi datang ke dunia lagi untuk mengobati orang, untuk menyelamatkan manusia. Tapi, kita mau ngantikan untuk memasuk. Sipu bisa pakai bahasa indonesia? Jadi mau tanya apa lagi? Sipu bisa pakai bahasa indonesia? Sipu有點 di Iisya. Sipu bisa kau tay ma? mereka kau tay. kami quelques-kFC cukup sa dasar. Oh, ini kepada sahabat ya? Yang menonton hari ini ya, si Pukita yang satu ini Karena dia datang-tatung, ada tungkinya, tapi bajunya belum ada Ya, memang juga ada Fuchong Saya mau nonton saya, saya nonton video ini ya Kalau kamu lihat, saya cek Fuchong dan si Pukita yang ada di Sipu Kalau kamu lihat, saya cek Fuchong dan si Pukita yang ada di Sipu Kalau kamu lihat, saya cek Fuchong dan si Pukita yang ada di Sipu Pak Ji Nyong Nyong ya, Dewi Jubah Putih Sementara dia belum punya jubah untuk bertatung Belum punya baju untuk bertatung Jadi masih pinjam ya Ini pun belum pakai hari ini Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang tergerak hatinya Boleh datang ke sini Atau ke Bang Norman juga boleh Inbox ya, kasih tau Bang Norman Kita buat baju untuk Dewi Jubah Putih Pak Ji Nyong Nyong ya Ini mau lihat-lihat, kita bisa lihat-lihat Kita lihat-lihat, kita lihat-lihat yang ada di Sipu Kita lihat-lihat yang ada di sini Nah, namun tidak ada di Sipu Oh, ini adalah Dewi Batu Yang satu ini Dewi Batu Tapi sudah punya baju yang satu ini Yang satu atau belum ya Nah, ini Dewi Batu di mana tinggalnya nih? dari arah, ini sudah berada di bahagian dari arah barat barat berarti dia? di bahagian ini sudah berada di bahagian ini bukan kecil, ini bukan kecil ini bukan kecil, ini bukan kecil ini bukan kecil? ini bukan kecil ini bukan kecil ini bukan kecil topi ini bukan kecil ini bukan kecil ini, di arah barat di tempatnya ada rumpun bambu yang warna kuning di situ lah tempatnya di arah baratnya di mana? pokoknya di arah barat yang ada yang mau kasih tau iya ya ini di arah barat tinggal di rumpun bambu ya? iya yang warna kuning usia beliau ini berapa nih? eh...sifu berapa ratus tahun beberapa ratus tahun iya, belum sampai ribu iya ini ibu-ibu kan ya? sipu ini? ya, Dewi Batu Sakmu Nyongnyong Sakmu Nyongnyong waktu...semasa sebelum menjadi Dewi beliau ini kan manusia ya? ya pernah menikah tak? kasih menikah ya? ya tak menikah ya? menikah ya? meninggal kerana apa beliau nih? karena ini ibu-i biasa luar biasa bapak itu itu Hai ibu ini waktu jadi manusia itu sangat susah Bang menunggu semuanya itu susah tapi beliau ini tetap masih susah-susah tetap masih bisa membantu ya Kalau beliau ini, kira-kira pengobatan bisa nggak? Kalau Dewi Batu ini belum, jadi apa keahliannya ya Allah? Tetapi kalau ada masalah sakit atau ada hawa negatif, Dewi Batu akan memanggil saudara yang lain datang. Oh begitu, berarti ada saudara yang lain ya? Jadi sementara ini belum pernah melakukan pengobatan? Kalau dia sendiri belum, tapi kalau saudaranya yang lain ada. Dia ada berapa bersaudara? Yang terima kasih telah menang. Bagaimana dengan baik? Yang terima kasih telah menang. Yang terima kasih telah menang. Yang terima kasih telah menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ujai unangnya Mereka berkata Kita berkata Kita berkata Kita berkata Terima kasih Tadi saya berkata Sekarang lagi masa pandemi Minta Naca Saudara-saudara Saya minta keselamatan untuk kita semua Ini Naca tinggalnya di mana? Sibu Naca Naca Kita berkata Kita berkata Kita berkata Kita berkata Dari kayangan 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 itu di mana? Di atas Berarti Naca tahu bahasa Indonesia? Dikit Naca Naca umurnya berapa sekarang? 80 80 88 89 89 Tiga Apa yang Kira Tiga 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 berapa tahun? ini versi Naca itu 89 tahun sewaktu dia ke alam sana 74 tahun berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun ini terjadi? Tidak tahu dengan Dewi Kwanim menekan Dewi Kwanim sekarang dia di mana? di atas Dewa cuma denger jaga kita tahu Dewa Besar apa yang dia bicara? itu, tidak Dewa die... Dewa tie... Aberang tadi Ijin lah ya tadi ya Dapat titah Ada titah dari Dewa Langit baru Naca baru berani turun Kalau tidak ada titah tidak berani turun Bagaimana berani Bagaimana kita berpengaruh Ini benar-benar saya inginkan Ini bilang kita Kita berpengaruh 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 Nanti kalau ada Yang inbox bilang bahwa bersedia Membuat baju gitu ya Tolong inbox Pak Norman ya Akan kita sampaikan Semoga kita semua sama-sama ya Membangun di Kalimantan Barat Khususnya itu sipu-sipu kita Kota Singkawang ya Kita kota Singkawang Saya ada yang 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 Terima kasih Silah MID Silah turun Seben Terima kasih Sini, boy. Hmm? Ay, thong! Terima kasih telah menonton!